Sebuah kisah yang dimulai dengan konvoy para pasukan militer yang baru saja meninggalkan area terlarang Membawa box dengan isi yang tidak diketahui Tak jauh dari sana, ada sepasang kekasih yang sedang berbahagia karena hubungan mereka baru saja bertransformasi menjadi pernikahan Sementara pasangan suami istri itu bersenang-senang sambil berhangat-hangatan Dua prajurit yang memimpin rombongan malah asik bermain tebak-tebakan tentang paket yang mereka bawa Sampai akhirnya Pasangan suami istri dinyatakan tewas sehingga kini para prajurit berfokus pada paket yang mereka bawa Saat melapor untuk meminta bantuan, pusat komando memerintahkan semua prajurit untuk menjauh dan menyelamatkan diri Sayangnya, semua itu terlambat dan akhirnya Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetaplah berusaha dan berdoa Sukses itu bukan karena anda kaya, tapi karena anda bahagia Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Army of Dead Film ini rilis sekitar 3 tahun yang lalu disutradarai oleh salah satu sutradara favorit saya, Zack Snyder Serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah tak asing lagi bagi kalian Baik jangan kelamaan, siapkan diri kalian dan jangan lupa kopinya juga disiapkan Karena cerita akan kita lanjutkan Ya, ternyata amukan makhluk ganas tidak hanya membuat para prajurit tewas Tapi juga bangkit kembali dan kini semuanya menatap ke arah kota Las Vegas Yang mana menjadi target mereka Tak lama kemudian, segera kekacauan terjadi Infeksi menyebar dengan cepat Tak hanya penduduk lokal, tapi kini para turis juga berubah menjadi makhluk ganas Pemakan daging atau biasa kita kenal dengan zombie Hari demi hari telah berlalu Pemerintah mengerahkan tentara untuk membasmi para zombie Termasuk mengirim tentara bayaran Bahkan ada pula relawan yang bertempur dengan gagah berani Dengan motif balas dendam Karena orang-orang yang mereka cintai Tewas akibat serangan dan virus zombie Ya, setiap orang yang terluka akibat cakar Atau hanya sekedar berdarah Segera difonis terinfeksi Sehingga harus dieksekusi Lama-kelamaan, jumlah zombie terus meningkat Hingga tak terbendung lagi Dan akhirnya, satu-satunya cara adalah Mengisolasi kota dari dunia luar Dengan membangun tembok-tembok tinggi sebagai pembatas Beberapa tahun kemudian Pemerintah membahas tentang rencana Untuk membumi-hanguskan kota Vegas dengan menggunakan nuklir Namun, rencana tersebut segera ditolak oleh beberapa kelompok Dengan alasan hak asasi manusia Itulah berita yang sedang didengar secara tidak serius Oleh tokoh utama kita bernama Scott Dia adalah seorang tentara bayaran Tapi kini bekerja sebagai juru masak di sebuah kafe Kebetulan, hari itu seorang miliarder Pemilik salah satu hotel di Vegas Tanaka datang menghampiri Tanaka menawarkan sesuatu yang besar Yaitu misi penyelamatan uang 200 juta US Dollar Yang berada di bawah hotelnya Dia ingin Scott mengumpulkan tim untuk mengambil uang itu Sebelum pemerintah meluncurkan nuklir Dan imbalannya, jika memang menerima misi tersebut Maka Scott akan mendapatkan 50 juta US Dollar Yang mana itu bisa dibagikan kepada anggota timnya Tanaka tidak langsung meminta jawaban Sebaliknya, Scott diberi kesempatan untuk mempertimbangkan Adegan kemudian berpindah Menampilkan putri Scott bernama Kate Yang mana bekerja sebagai relawan di salah satu posko zona karantina Dia berteman dengan seorang wanita bernama Gita Serta membantu merawat anaknya Gita sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan tentara bayaran Dengan julukan The Coyote Demi mendapatkan uang agar bisa melarikan diri dari posko Tentu saja Kate melarangnya karena itu sangat berbahaya Pembicaraan seketika berubah menjadi pertengkaran Dan segera seorang petugas bernama Bert Datang menghampiri Namun Kate mengetahui bahwa Bert adalah hidung belang Sehingga segera menenangkan diri agar tidak terlibat masalah Malam harinya, Scott terbangun akibat mimpi buruk tentang masa lalu Dimana kala itu, Scott dengan berat hati harus menghabisi istrinya sendiri di hadapan Kate Karena sang istri sudah terinfeksi dan bahkan mulai berubah menjadi zombie Kenangan kelam tersebut membuat Scott yakin untuk menerima tawaran dari tenaka Lalu segera mendatangi beberapa tempat untuk merekrut anggota Pertama kali yang dia temui adalah seorang teman lama bernama Maria Yang bekerja sebagai mekanik Lalu Fender Rohe, seorang perawat di Panti Jompo Serta seorang kenalan bernama Peters Yang berprofesi sebagai pilot Selanjutnya, Scott mencari seorang pria muda yang ekstrim Dan agak gila Sampai akhirnya ditemukanlah Mikey Guzman Yang mana sering menggugah video dirinya sedang menghabisi zombie Dan yang terakhir adalah Ludwig Dieter Seorang staff perbankan yang sangat terobsesi Mempelajari tentang bermacam-macam berangkas Pria ini sangat bahagia ketika Scott menunjukkan blueprint berangkas yang menjadi target Dan tanpa ragu, mengatakan bahwa dia bisa membobolnya Kesokannya, semua berkumpul untuk mendengarkan penjelasan detail tentang misi dari Tanaka Mereka tidak bisa masuk lewat jalur udara Karena tentunya akan ditangkap Tapi helikopter tua sudah ada di sana Tepatnya di atas gedung yang mana bisa mereka gunakan untuk terbang meninggalkan Vegas Rencananya sangat sederhana Tim memiliki 32 jam untuk masuk ke Vegas Membunuh zombie-zombie yang menghalangi Menyalakan generator kasino Lalu membuka berangkas yang dilindungi dengan kode-kode Dan juga perangkap Setelah semuanya selesai Barulah Peters menerbangkan helikopter Dan membawa mereka semua keluar sebelum nuklir diluncurkan Untuk mempermudah, Tanaka juga mengikut sertakan kepala staff keamanannya Yang bernama Martin Satu-satunya masalah yang tersisa adalah jalan masuk Untungnya Scott memiliki Kate Meskipun hubungan mereka tidak begitu baik Tapi Scott punya penawaran yang sulit ditolak Yaitu 15 juta USD Untuk membebaskan para penghuni posko yang dianggap terinfeksi Sementara itu, ditampilkan Gita yang mengabaikan larangan Kate Bersama rekannya, dia nekat menemui The Coyote Memohon agar diikut sertakan dalam misi berikutnya Menyelinap ke dalam Vegas Keesokan harinya, Van mengajari Dieter yang amatiran Bagaimana caranya menembak dengan pistol Lalu, tak lama kemudian, Kate datang dengan bus pengungsi Segera mereka pun bergegas menuju posko Serta menjelaskan bahwa Kayoti yang memiliki nama asli Lily Menjadi pemandu mereka di Las Vegas Alangkah terkejutnya Kate Ketika mengetahui bahwa Gita telah masuk ke dalam Vegas Itu membuat Kate marah Sehingga mendaratkan sebuah pukulan keras ke wajah Lily Sang Kayoti menjelaskan bahwa Gita telah mengetahui segala resikonya Namun tidak menceritakan tentang anak-anaknya Lily juga mencoba menenangkan Dengan menjelaskan bahwa Mungkin saja Gita masih hidup Pernyataan tersebut membuat Kate bersikeras Bergabung dengan kelompok sang ayah Tentu saja pada awalnya Scott telah menolak Namun apa daya Kate mengancam akan masuk sendiri Jika tidak diizinkan bergabung Setelah semuanya siap Lily menegaskan bahwa Mereka membutuhkan satu anggota lagi Dan menunjuk petugas Bert sebagai orang yang cocok Kemudian dia segera memandu kelompok tersebut Melalui pintu masuk rahasia Di sebuah kontainer Dan akhirnya Kini sampailah mereka di Vegas Yang lebih mirip dengan dunia pasca kiamat Seolah tak bisa melangkah Beberapa saat kemudian Mereka segera mendengar rawungan Dan segera memutuskan untuk bersembunyi Sambil mengawasi Seekor harimau zombie berpatroli Di wilayah itu Begitu harimau pergi Kelompok Scott kembali melanjutkan perjalanan Tapi sebelum itu Tiba-tiba saja Lily melakukan sesuatu Yang tidak disangka-sangka Dia menembak kaki Bert Dan mengatakan bahwa Pria itu telah melakukan banyak sekali pelecehan Terhadap para wanita di posko Sehingga pantas untuk dijadikan Sebagai persembahan Kepada zombie penguasa Atau zombie alpha Dengan begini Maka mereka bisa berjalan dengan aman Atau minimal Hanya akan menghadapi zombie-zombie biasa Segera mereka melanjutkan perjalanan Menuju hotel yang dimaksud Tanpa menyadari Pemimpin alpha Yaitu Zeus Mengawasi Adegan kemudian berpindah ke gedung Yang dulunya bernama Olympus Dimana sekelompok zombie terlihat begitu lapar Ketika melihat Bert Namun ketika Zeus muncul Semua zombie pun mulai mundur Setelah memeriksa perut Queen Dan melakukan upacara singkat Untuk mengubah Bert Zeus Kemudian menuju ke ruangan lain Dimana dia menyekap Gita dan rekan-rekan Yang sama-sama berasal dari posko Kembali ke kelompok Scott Yang bergerak dari gedung ke gedung Demi menghindari para alpha Tentu saja Di dalam gedung-gedung itu Juga ada para zombie Hanya saja saat ini Sedang hibernasi Lily memperingatkan Untuk tidak menimbulkan suara Secara tiba-tiba Dan jangan sampai menyentuh mereka Jadi mau tidak mau Kelompok itu harus bergerak Satu per satu Dengan fan yang akan Memimpin jalan Menempatkan lampu-lampu Sebagai jejak yang aman Untuk diikuti Seorang wanita bernama Chambers Rekan dari Gus Meminta Martin Untuk berjalan lebih dulu Karena khawatir Pria itu akan berkhianat Dan melakukan sesuatu Yang dapat membahayakan tim Sangat disayangkan Ternyata tindakan Chambers Malah membawa malapetaka Bagi dirinya sendiri Martin yang kesal Memindahkan lampu Sehingga Chambers Salah mengambil jalur Dan tidak sengaja Menyenggol Para zombie Sebagai upaya terakhir Chambers berhasil Melompat keluar Dan bergabung kembali Dengan tim Namun jumlah zombie Terlalu banyak Sehingga Tembakan-tembakan Gus Tidak cukup membantu Dan akhirnya Chambers Meminta semuanya Pergi melanjutkan misi Sembari memberikan Aba-aba kepada Gus Bahwa dirinya Akan mengorbankan diri Tidak ada waktu Berlama-lama Dalam duka Karena semuanya Harus bersiaga Beberapa waktu kemudian Akhirnya mereka Tiba di kasino Lalu Setelah menghabisi Beberapa zombie Alangkah terkejutnya mereka Ketika menemukan Blueprint Di atas meja Yang mana Sama persis Dengan milik mereka Menandakan bahwa Tanaka pernah mengirim Tim lain Untuk mengambil uangnya Namun gagal Ketika ditanyai Martin mengaku Tidak mengetahui apapun Karena dia baru saja Bergabung Dengan Tanaka Untuk mempercepat Scott membagi tugas Kepada anggota kelompok Martin dan Lily Mengawasi sekitar gedung Peters dan Maria Menuju rooftop Untuk memeriksa helikopter Van dan Gus Mengawasi Deter Sedangkan Scott Bersama putrinya Akan mengaktifkan Generator Adegan kemudian Menampilkan Scott Dan Kate Yang mencoba Untuk berbincang Lebih dalam Tentang masalah mereka Pasca meninggalnya Ibu Kate Terungkap bahwa Sebenarnya Kate Mengerti Mengapa Scott Melakukan hal itu Namun yang tidak bisa Ia pahami Mengapa Setelah itu Sang ayah Malah menjauh Dan tak pernah Ada untuk Menguatkan Sehingga Kate Harus menanggung Semua beban itu Sendirian Suasana pun Kembali menjadi dingin Meski sebelumnya Telah saling Memaafkan Sementara itu Setelah generator Menyalah Kelompok fun Segera menuju Ke bawah Dengan menggunakan Elevator Dimana pastinya Lebih banyak Zombie Yang menanti Ketiganya Menemukan mayat Dari kelompok Sebelumnya Yang dikirim oleh Tanaka Yang mana Kini telah Membusuk Dan sepertinya Mereka gagal Melewati perangkap Yang melindungi Berangkas Lalu adegan Berpindah ke Rooftop Dimana Maria Dan Peters Menemukan helikopter Yang dijanjikan Tanaka Pada awalnya Peters Memang berhasil Menyalakan helikopter Namun Tak lama Berselang Terjadi masalah Yang sebenarnya Telah ia duga Untungnya Peters Bukan hanya Seorang pilot Tapi juga Mekanik Dia berjanji Akan memperbaiki Sehingga Kelompok itu Bisa segera Melarikan diri Tentunya Setelah Menyelesaikan Misi Sementara itu Di luar gedung Martin dan Lily Secara mengejutkan Bertemu dengan Queen Beserta Pengawal Pribadinya Pertempuran pun Terjadi Tepat setelah Martin Menembakkan Penjerat Yang mana itu Membuat zombie Pengawal Menyerang Beruntung Lily berhasil Menyelamatkan Martin Pria itu Kemudian Melakukan hal Gila Dengan kabel Mengiris Secara perlahan Sampai Akhirnya Berhasil Mendapatkan Kepala Queen Teriakan Queen Yang kesakitan Terdengar Sampai Ke Olimpus Dan Tentu saja Hal itu Membuat Zeus Marah Sehingga Melampiaskannya Ke Gita Dan Rekan-rekan Kemudian Lily mendengarkan Penjelasan Martin Bahwa Tuan Tanaka Akan membayar Lebih banyak Dari uang-uang Yang ada Di berangkas Jika berhasil Membawa Salah satu Kepala Alpha Yang mana Akan digunakan Untuk Penelitian Setelah Mengamankan Kepala Queen Martin Dan Lily Kemudian Kembali Masuk Kedalam Gedung Bergabung Bersama Kelompok Sementara Itu Kelompok Van Berhasil Meledakan Pintu Terluar Dari Berangkas Dimana Segera Menemukan Perangkap Perangkap Dibaliknya Tentu Saja Untuk Mengetahui Perangkap Itu Aktif Salah Satu Dari Mereka Harus Ada Yang Berkorban Tapi Untungnya Van Memiliki Ide Berlian Yaitu Menggunakan Zombie Adegan Berpindah Keluar Dimana Menampilkan Zeus Yang Sedang Berkuda Menemukan Queen Zeus Pun Meraung Penuh Kemarahan Apalagi Setelah Memeriksa Perut Queen Dan Menemukan Janin Bayinya Mati Segera Zeus Menunjukkan Kepada Para Alpha Mengajak Semuanya Bersatu Untuk Balas Dendam Kembali Ke Kasino Dimana Kelompok Scott Sedang Menyaksikan Berita Dan Mengetahui Bahwa Pemerintah Akan Mempercepat Jadwal Peluncuran Nuklir Tentunya Ini Menjadi Berita Buruk Bagi Scott Dan Teman-teman Kini Mereka Hanya Memiliki Waktu Sekitar Satu Jam Untuk Menyelesaikan Misi Segera Mereka Mendatangi Ruangan Berangkas Untuk Mengabari Dieter Namun Dieter Nya Sendiri Malah Marah Karena Kehadiran Scott Menyebabkan Gangguan Yang Mana Membuat Dieter Salah Memasukkan Kode Dieter Harus Mendengar Setiap Gerakan Kunci Dengan Seksama Dan Hanya Tersisa Satu Kesempatan Lagi Yang Mana Jika Gagal Maka Berangkas Itu Akan Terkunci Selamanya Selama Proses Ini Scott Dan Kate Menutup Pintu Darurat Yang Diduga Menjadi Jalur Masuk Para Zombie Atau Tim Yang Sebelumnya Dikirim Oleh Tanaka Agar Lebih Aman Mereka Memutuskan Untuk Menguncinya Sembari Membicarakan Tentang Menu Favorit Pada Restoran Ternyata Itu Hanyalah Pengalihan Dari Kate Gadis Itu Tidak Mengunci Pintu Darurat Tapi Malah Menahan Kuncinya Dengan Tangan Zombie Beberapa Waktu Kemudian Setelah Konsentrasi Penuh Akhirnya Dieter Berhasil Membuka Berangkas Dan Seluruh Anggota Tim Merayakan Sembari Mengumpulkan Semua Uang Saat Semua Orang Larut Dalam Kebahagiaan Kate Secara Diam-diam Menyelinap Keluar Lewat Pintu Darurat Dan Mulai Berlari Menuju Olympus Untuk Menyelamatkan Gita Sembari Bersembunyi Di Bangkai Bangkai Mobil Pada Momen Ini Kate Melihat Para Alpha Yang Mulai Bergerak Menandakan Bahwa Gadis Itu Harus Segera Memanfaatkan Kesempatan Tersebut Kembali Ke Ruangan Berangkas Menyadari Putrinya Pergi Sendirian Menuju Ke Olympus Scott Pun Bergegas Untuk Menyusul Dengan Ditemani Oleh Maria Namun Sangat Disayangkan Tiba-tiba Saja Sialnya Serangan tersebut Belum berakhir Tak lama berselang Ada lebih banyak lagi Zombie yang datang Karena harus menyelamatkan Putrinya Van meminta Scott Lily Martin Dan Gus Keluar melalui Pintu darurat Sedangkan Van Bersama dengan Dieter Akan mencoba Menahan Para zombie Sekaligus Mengangkut Uang Kini tidak hanya Zombie Alpha Tapi Zeus pun Ikut bergabung Dalam pertempuran Dengan mengenakan Helm baja Yang akan Melindungi Kepalanya Dari peluru Tak butuh Waktu lama Bagi Zeus Untuk menumbangkan Van Untungnya Dieter Segera Mengambil Tindakan Setelah Menyerang Zeus Dieter Menyeret Van Dan Mengurungnya Di dalam Berangkas Adegan Berpindah Ke kelompok Scott Dimana Martin Menunjukkan Mohon maaf Keberengsekannya Dengan mengunci Pintu darurat Sehingga Scott Dan yang lainnya Tidak bisa keluar Pria itu pun Mengungkap Bahwa Tuan Tanaka Tidak pernah Menginginkan uang Melainkan Kepala Queen Yang bernilai Sepuluh kali lipat Daripada Uang di berangkas Zombie-zombie pun Mulai menyerang mereka Sementara Scott Dan Gus Menembak Lily Menggunakan gergaji Milik Van Untuk membuat Pintu keluar Sendiri Martin Tersenyum lega Karena merasa Dirinya Telah berhasil Mendapatkan Kepala Queen Sekaligus Memperdaya Kelompok Scott Namun Sangat mengejutkan Ketika dia Membuka tas Ternyata Isinya adalah Mesin penghitung uang Serta Tiba-tiba saja Dia dihampiri Oleh Harimau zombie Kembali ke Kelompok Scott Lily telah Melubangi Dinding Sehingga Mereka bertiga Bisa keluar Dari ruangan Berangkas Tapi Tentu saja Tidak semudah Itu Karena area Permainan Dipenuhi Oleh para zombie Dan Pertempuran brutal Pun Kembali Dimulai Sangat disayangkan Serangan salah satu Alpha Mengenai Tas Gus Semua uang Yang dikumpulkan Pun berceceran Dan hal ini Membuat Gus Lengah Sampai Akhirnya Tak lama berselang Terungkap bahwa Zeus Ternyata masih hidup Dia tiba di area Permainan Dan berduka Atas kehilangan Panglima-panglimanya Segera Pemimpin zombie itu Menuju ke Rooftop Dimana Scott Lily Dan Peters Sedang bersiap Menerbangkan Helikopter Lily menunjukkan Kepala Queen Untuk memaksa Zeus mundur Serta memberikan Kesempatan Kepada Scott Untuk pergi Saat Lily lengah Zeus pun Segera melancarkan Serangan Namun wanita itu Tidak peduli Dan melepaskan Kepala Queen Begitu saja Adegan berpindah Ke Olimpus Setelah melakukan Pencarian Ke beberapa Ruangan lainnya Kate berhasil Menemukan Gita Namun dia Tidak menyadari Bahwa gedung itu Masih ada Satu zombie Alpha Yang baru saja Bangkit Ya Zombie itu Tidak lain dan Tidak bukan Adalah Bar Keadaan justru Menjadi semakin Pelik Ketika Zeus Dan rombongan Tiba di Olimpus Kembali Kate Melepaskan Beberapa tembakan Untuk menumbangkan Para zombie Sampai akhirnya Hanya Zeus Yang tersisa Peluru pada pistol Kate Sudah benar-benar Habis Jadi gadis itu Hanya bisa Pasrah Namun Setibanya di rooftop Scott merasa kecewa Karena ternyata Peters Telah meninggalkannya Namun tak lama kemudian Tiba-tiba saja Peters datang Mengaku sempat Terlintas Keinginan Untuk berkhianat Tapi di saat Yang sama Hati nurani Peters Berkata Bahwa dirinya Bukanlah sampah Yang meninggalkan Teman Perjuangan mereka Belum berakhir Zeus yang ternyata Masih hidup Nekat melompat Saat helikopter Mulai terbang Dan segera Memulai pertarungan Yang sangat pelik Dengan Scott Di tengah-tengah pertarungan itu Sebuah tembakan Mengenai Peters Untungnya Dia segera bangkit Dan berhasil Mengendalikan Membawa helikopter Keluar dari Vegas Tepat sebelum Ledakan nuklir Yang membuat Kota itu Hancur Pertarungan Scott Dan Zeus Masih terus berlangsung Dan menjadi Semakin rumit Kate ikut membantu Dengan menyerang Menggunakan pemadam api Agar Scott Bisa meraih pistol Sangat disayangkan Pria itu tergigit Tapi dia tetap bangkit Untuk melepaskan Tembakan terakhir Yang menghancurkan Kepala Zeus Dan di saat yang sama Gelombang ledakan Menghantam helikopter Tak lama kemudian Saat terbangun Kate menemukan Gita dan Peters Tewas Sedangkan Scott Memang selamat Namun kini Dalam kondisi Sekarat Karena infeksi Mulai Menggerogoti Tubuhnya Pada momen ini Scott mengungkap Bahwa dirinya Telah mengambil Sedikit uang Dan berharap Uang itu cukup Untuk menyelamatkan Para anak-anak Yang terjebak Di posko Karena waktunya Sudah tidak banyak lagi Pria itu Meminta Kate Untuk menghabisinya Sebelum benar-benar Berubah Menjadi zombie Film pun ditutup Dengan menampilkan Ruruntuhan Las Vegas Dimana sangat mengejutkan Ternyata Van selamat Dari ledakan Berkat Berlindung Di dalam Berangkas Ya Pria itu Membawa Banyak sekali Uang Setelah menemukan Mobil Van menuju Ke bandara Menyewa Pesawat jet Dan mendapatkan Seluruh Fasilitas mewah Namun tiba-tiba saja Van merasakan Sesuatu Dan ketika Memeriksa Tubuhnya Di toilet Kira-kira Apa yang akan Dilakukan oleh Van selanjutnya Karena pilot Mengumumkan Bahwa mereka Akan segera Mendarat Di Mexico City Dan Tamat Sebuah akhir epik Yang menampilkan Ledakan nuklir Sekelompok besar Mayat hidup Pertarungan epik Di dalam helikopter Fasilitas mewah Dan suatu adegan Yang mungkin Bisa menjadi dasar Dari sequel Ya Meskipun Scott Dan tim Berhasil Masuk ke kasino Tanpa terlalu banyak Masalah Tapi semuanya Mulai kacau Tak lama setelah itu Martin Orang kepercayaan Tanaka Mencuri kepala Queen zombie Alpha Yang membuat Zeus Sang raja zombie Menjadi marah Ditambah lagi Tidak ada angin Tidak ada hujan Presiden menyetujui Untuk mempercepat Peluncuran nuklir Sehingga Kelompok Scott Hanya memiliki Waktu sekitar Satu jam Untuk mengambil uang 200 juta US dollar Lalu menuju Ke helikopter Sampai akhirnya Keluar dari Vegas Dari awal film Sudah terlihat Bahwa Cerita Tanaka Tentang ingin Mendapatkan Uangnya Kembali Tidak sepenuhnya Benar Ketika Scott Mengabari Tanaka Untuk menerima Pekerjaan Di rumah Tanaka Ada dua pria Berseragam militer Dan ada satu pria Lagi Mengenakan Jas Serta lencana Yang kemungkinan Berasal dari Pihak pemerintah Jelas bahwa Keberadaan mereka Bukan hanya Untuk memastikan Kesuksesan misi Mengambil Tumpukan uang Tanda-tanda selanjutnya Adalah ketika Tanaka Bersikeras Untuk mengikut Sertakan Kepala Staff Keamanannya Yaitu Martin Sebagai pengawas Dan Martin Menjebak Chambers Sehingga Menyebabkan Wanita itu Tewas Tepat saat Menunjukkan Kecurigaan Terhadap Martin Selain itu Ada mayat-mayat Dari tim sebelumnya Yang mencoba Dalam misi yang sama Tergeletak Di sekitar Kasino Seorang pria Sehebat Dan sekaya Tanaka Rasanya tidak mungkin Akan berusaha Sekeras itu Mendapatkan 150 juta USD Jadi pastinya Pria itu Memiliki Rencana lain Yang lebih besar Jadi ya Memang sejak awal Tujuan Tanaka Sebenarnya Adalah para zombie itu sendiri Khususnya Zombie Alpha Otak zombie Alpha Memiliki nilai yang Sangat tinggi Bagi pemerintah Dan perusahaan swasta Yang ingin Memanfaatkan Virus zombie Untuk menciptakan Pasukan mereka sendiri Yang beranggotakan Tentara mayat hidup Yang super kuat Ya Zombie Alpha ini Tidak sama dengan Zombie biasa Yang hanya Makan Makan Dan makan Zombie Alpha Hidup secara berkelompok Dan memiliki Pikiran yang lebih maju Kurang lebih Sama seperti dalam film I am legend Ada dua kemungkinan Yang saya pikirkan Ketika pertama kali Melihat Alpha Kemungkinan yang pertama Adalah Virus atau penyakit Sedangkan Kemungkinan yang kedua Adalah Sel alien Semacam parasit Yang dimasukkan Kedalam tubuh manusia Mengingat Zeus Berasal dari Area 51 Seperti yang disinggung Oleh para tentara Di awal film Mungkin saja Apa yang mereka bawa Berhubungan Dengan alien Pada suatu adegan Martin membuat Kesepakatan dengan Lily Untuk membantu Secara diam-diam Sementara Kelompok Scott Fokus dengan Misi Mendapatkan uang Meskipun mengatakan Hanya membutuhkan Sedikit darah Tapi tiba-tiba saja Rencana berubah Mengambil Satu kepala Martin tidak bisa Hanya mengambil Kepala dari Zombie mati Karena Membutuhkan Cairan biru Di dalam kepala mereka Yang kemungkinan Menjadi kunci Kekuatan Dan akan hilang Ketika para Alpha mati Seperti pada suatu adegan Yang mohon maaf Tidak bisa saya tampilkan Tapi hanya bisa Saya ceritakan Bahwa Zeus Memegang janin biru Yang diambil dari Perut Queen Dalam film ini Kematian sebagian besar Karakter Ditampilkan secara Detail Dan mengerikan Namun tidak Dengan diter Pria cerdas Dan agak lucu Yang satu ini Terakhir kali terlihat Berusaha menutup Pintu berangkas Lalu memutuskan Untuk menghadapi Zeus Seorang diri Mungkin ada yang Menganggap dia tewas Tapi mungkin saja Dia bisa selamat Dengan melakukan Suatu trik jebakan Dan berhasil Melarikan diri Apalagi dalam Film prequelnya Berjudul Army of Thief Cerita berfokus Pada diter Sebelum peristiwa Army of Death Yang mana Memberikan harapan Bahwa karakter ini Akan kembali Dalam sequel Army of Death Jika diter Berhasil Melarikan diri Dari Zeus Kemungkinan besar Dia memiliki Cukup waktu Untuk melarikan diri Dari Vegas Sebelum nuklir Meledak Tapi kan Bisa dikeroyok zombie Bang Iya betul Tapi juga Perlu diingat bahwa Selain jago Membobol berangkas Si diter ini Semacam memiliki Bakat dalam menembak Ini dibuktikan Di beberapa adegan Saat belajar Menembak Bersama fun Dan juga Saat pertama kali Menghabisi Zombie Ya Setelah semua Momen yang Membahagiakan Dalam menikmati Kekayaan Terungkap bahwa Fun memiliki Luka gigitan zombie Yang membusuk Di lengannya Yang mana Kemungkinan besar Itu adalah Gigitan Zeus Meskipun Fun Belum sepenuhnya Berubah Tapi Ending film Jelas menunjukkan Tanda-tanda Suatu perubahan Dan Yang menarik adalah Ini pertama kalinya Proses perubahannya Begitu lama Mengingat Tentara di awal film Yang berubah Tak lama setelah digigit Dan begitu pula Dengan Bird Yang segera menunjukkan Tanda-tandanya Fun Merasakan efek Dari infeksi Setelah beberapa jam Keluar dari berangkas Melihat keunikan ini Bukannya tidak mungkin Fun Akan menjadi Pemimpin zombie Alpha baru Yang akan membangun Kerajaan zombie Seperti Zeus Yang mana kali ini Di Mexico City Mengingat bahwa Dia juga berada Di kawasan ledakan Setelah digigit Maka mungkin saja Radiasi nuklir Bersatu dengan Virus zombie Sehingga Menciptakan jenis zombie Yang benar-benar baru Atau mungkin sebaliknya Radiasi mampu Menekan virus zombie Sehingga membuat Fun Mendapatkan Kekuatan Kecepatan Dan daya tahan super Tanpa berubah Menjadi zombie Ya Kemungkinan-kemungkinan ini Membuat sequel Sangat terbuka Untuk ide-ide Yang unik Bagaimana menurut kalian Kurang lebih demikian Terima kasih Buat yang sudah Menyaksikan Silahkan memberikan Komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira Film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat Kolom komentar Atau buat yang Malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di Ateku Gusto Insya Allah Pasti Akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus Channel ini Dengan cara Share like Dan subscribe Karena dukungan Dari kalian Sangat berharga Bagi saya Demi perkembangan Channel ini Saya Gusto Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Dadah